Kenapa kalau saya sendiri ternyata domba-domba lokal? Karena domba lokal itu kita hampir semua kalangan itu bisa beli. Dengan target mungkin 2 ribu, 3 ribu kan masih mampu. Tapi kalau dengan ras-ras ternyata itu harganya sudah sampai puluhan juta. Itu kenapa saya nggak ke situ. Dan saya juga bisa main ke situ. Tapi saya berharap justru karena kita itu orang Indonesia. Kenapa kita nggak mau lestarikan ras ternak kita sendiri? Saya sendiri ya lebih cenderung ke ternak domba. Nah sesimpel gini aja kalau kita berpikir ya. Sebenarnya sapi itu pun saya seneng kok. Saya nggak berpikir sapi jelek atau apa. Enggak. Cuman yang paling simpel itu kita misalnya gini. Kita lagi punya kebutuhan uang 500 ribu atau mungkin 1 juta. Mungkinkah sapi itu saya sembil 1 juta? Mungkinkah saya sembil 500 ribu? Mau kita potong teringaneng? Nggak mungkin kan? Beda nggak dengan domba? Domba mungkin kita mau butuh 500 ribu kita jualnya 1. Atau mungkin 500 kita jual 1 bisa. Itu kenapa saya berpikir ke domba. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Kamsirin. Lokasi saya di Pakunden, luar Magelang. Di paling Magelang, paling timur lah. Di paling ujung ditanya. Untuk farm saya itu berkah itiar farm. Saya mulai beternak tahun 2017. Oktober tahun 2017. Jadi kalau sekarang udah 7 tahun. Untuk nomor WA saya 0858-699-38573. Untuk motivasi saya peternak itu sebenarnya dari dulu saya usahanya itu berbagai macam ya. Terutama waktu itu saya sebagai petani. Petani teman-teman petani kontrak. Saya bertani sekitar 22 tahun kalau nggak wiru ya. Kalau banyaknya itu. Cuman yang namanya kontrak itu ada hitungan tersendiri. Kadang-kadang nggak masuk. Kita harus selalu punya inovasi. Gimana cuman untuk dapat penghasilan lain. Saya terpikir waktu itu ternak itu simple, gampang. Lagipula kita menghanfaatkan rumpur-rumpur yang ada. Itu walaupun saya. Waktu itu walaupun saya ternak. Tapi ternyata untuk yang simple itu cuman. Terbatas kemampuannya. Istilahnya itu ternak konvensional. Kalau ternak konvensional mungkin antara 10 ekor. Sampai mentok 20 ekor mungkin kita pribadi masih mampu. Meskipun waktu kita udah tersita banyak. Cuman sering waktu. Saya kenal dengan teman-teman ternak lain. Dan sering jalan kemana. Dan kebetulan saya juga sebagai tukang cukur domba. Jadi saya bisa tahu di kandang-kandang lain. Kemudian dari berbagai pengalaman di kandang-kandang lain itu saya punya inisiatif untuk merubah trik ternaknya. Nah istilahnya ternak modern. Ternak modern ya bukan berarti terus modern full itu ya enggak. Tetapi kita berpikir gimana. Kita punya ternak itu tidak cuman 10 ekor atau 20 ekor. Gimana punya mungkin 50 ekor atau 60 ekor. Tapi kita mampu. Tapi otomatis kalau kita dengan trik konvensional itu pasti menghabiskan waktu. Kita tak mungkin lah. Untuk ngaritnya itu tak mungkin waktunya. Terus kita mengartinya dimana. Terus saya kan enggak mampu. Bahkan kita kalau pas di saat-saat tertentu kita diminta tolong sama tetangga atau apa. Mas ditantang tolong ini besok suruh rewang apa misalnya. Kita kan enggak mungkin mampu. Waktunya kan enggak ada. Karena habis untuk konvensionalnya. Makanya kita berpikir gimana supaya bisa beternak lebih maju. Nah dari pengalaman teman-teman yang lain. Saya berusaha untuk berinisiatif merubah sistem tenaganya. Meskipun belum full untuk yang modern. Karena kalau untuk modern otomatis kita tidak mengandalkan serat-serat dari limbah atau apa. Sedangkan saya sendiri masih memanfaatkan limbah. Tetapi masih pakai bahan tambahan pakan. Kalau konvensional itu otomatis hijauan full. Tapi kalau semi. Mungkin yang punya saya dibilang semi ya. Nah semi itu kita manfaatkan dari limbah. Limbah mungkin dari ketepan jagung atau apa. Atau mungkin janggol jagung. Itu tergantung dari adanya bahan di setiap lokasi. Karena beda-beda. Kebetulan kalau di tempat kami. Itu tepan jagung melimpah. Meskipun di daerah saya itu enggak ada. Mungkin radius antara 5 atau 10 kilo dari rumah itu tetap ada. Selalu ada. Alhamdulillah itu selalu saya manfaatkan. Jadi selama ini. Saya sudah sekitar 5 tahun. Saya itu manfaatkan ketepan jagung. Buat serat pakan saya. Dan kebetulan saya tidak punya lahan untuk hijauan. Nah itu kalau yang mau ada minat. Mau apa-apa yang tahu. Daripada penasaran. Kami persilahkan untuk datang ke kandang kami. Nanti tahu sendiri seperti apa triknya. Apa aja pakannya. Untuk tukar pengalaman. Kami persilahkan. Begitu perkenalan dari saya. Saya sendiri ya. Lebih cenderung ke tenak domba. Nah sesimpel gini aja kalau kita berpikir ya. Sebenarnya sapi itu pun saya seneng kok. Saya enggak berpikir sapi jelek atau apa. Enggak. Cuman yang paling simpel itu kita misalnya gini. Kita lagi punya kebutuhan. Uang 500 ribu. Atau mungkin 1 juta. Mungkinkah sapi itu saya sempel 1 juta. Mungkinkah saya sempel 500 ribu. Mau kita potong teringanik. Enggak mungkin kan. Beda dengan domba. Domba mungkin kita mau butuh 500 ribu. Kita jualnya 1. Atau mungkin 500. Kita jual 1 bisa. Itu kenapa saya berpikir ke domba. Nah kalau domba itu pembakannya itu cenderung ke rumput. Sedangkan rumput di sekitar kami itu banyak. Tapi kalau kambing itu kebanyakan ramban. Mungkin di rumput juga bisa. Tapi harus benar-benar melatih. Itu jelas yang itu. Sedangkan kalau sapi. Yang tadi permasalahannya karena kita nyempel duit. Kesulitan. Satu. Yang keduanya kita itu mau buang kotoran juga susah. Karena lah kami lemahan cempit. Kandang yang pertama saya itu di rumah. Itu cuma luas 6 x 6 meter. Waktu itu maksimal sampai 100 ekor. Saya pernah alami. Sedangkan yang kandang yang satu ini. Saya pindah. Ini juga masih di lahan sendiri. Cuma ya kita buat lahan. Otomatis biayanya terlalu lumayan lah. Nah kenapa saya optimis kita buat kandang sendiri. Dengan model ini. Karena saya berharap. Bisa lebih nyaman untuk produk-produk tenang kami. Nah terus kandang kami. Dengan lahan yang sempit. Tetap bisa. Dengan kapasitas domba banyak. Itu gimana caranya? Ya kita pakai kandang panggung. Tidak bisa kita kandang oproan. Kalau oproan. Mau dibuat banyak itu tak mungkin. Ukuran 3 x 5 meter dikasih 15 ekor itu tak mungkin. Harus lebih sering membersihkan. Tapi kalau 3 x 15. Diisikan model panggung. Bisa isi lebih banyak. Karena per meter persegi. Itu bisa diisi 3 ekor. Kalau saya punya ukuran kandang itu. 1,2 x 1 meter. Itu masih 3 ekor. Kalau 3 meter. Tinggal hitung aja. Udah 9 ekor. Kalau misalnya 3 x 5. Paling tidak udah depan-depan. 2. Itu udah 18 ekor. 18 ekor nyaman. Tapi kalau oproan. 3 x 5. 15 ekor. Saya nggak yakin itu. Nah itu. Dari pengalaman saya. Untuk sementara ini. Yang ada ya. Untuk di kandang kami. Ada sekitar 100an ekor. Kalau jumlah itu nggak netap. Karena kadang ada yang laku. Kadang ada yang mati. Sebenarnya namanya juga barang bernyawa. Iya kan. Kadang orang butuh ya monggo. Kalau saya penjualan itu. Tidak ada ketergantungan. Untuk harus ke bakul. Atau kemana. Saya itu semua saya layani. Ya intinya. Untuk harga cocok. Untuk saran saya. Buat para pemula. Yang mau beternak. Domba. Atau apapun usahanya. Itu pelajari dulu. Ilmunya. Banyak bersilaturahmi. Ke kandang-kandang. Yang sudah berjalan. Jadi intinya itu. Ilmu itu yang utama. Bukan karena hawa nafsu. Saya punya pen. Punya pelihara domba 100 ekor. Punya duit. Kita beli 100 ekor. Setelah punya 100 ekor. Akhirnya pada mati. Karena nggak tahu ilmunya. Itu saran saya. Ya mau belajar. Mau tukar pengalaman lah intinya. Bukan mau belajar. Saya juga masih belajar. Kita jangan pernah puas. Dengan hasil yang kita dapat. Kalau kita puas. Itu berarti udah. Anggaplah itu maksimal. Tapi kita jangan pernah puas. Karena. Di atas langit masih ada langit. Iya nggak. Di atas ilmu yang dia terbang. Anggap dia terbang. Itu masih ada yang terbang lagi. Itu pasti ada. Kita harus banyak selalu. Belajar. Kita harus merasa selalu berkurang. Langsung merasa kurang. Berarti kita akan maju terus. Intinya kalau kita mau berternak. Belajarnya. Atau tukar pengalaman lah. Ke kandang lain. Minimal tahu. Intinya seperti manajemen pakan. Manajemen kandang. Dan lain-lain. Kan itu sangat pengaruh. Karena di usaha ternak itu. Apalagi dengan usaha nyawa ya. Banyak tantangan-tantangan. Antara penyakit. Atau apa. Itu banyak sekali yang harus dipelajari. Termasuk pembuatan kandang. Mungkin kandang yang di setiap orang di bawah bilang bagus. Mungkin di lain tempat belum bagus. Dan di kandangan saya pun masih banyak kekurangan. Saya masih kurang. Saya merasa terlalu kurang terus. Jadi kita setiap kali ada kekurangan. Berusaha untuk merubah. Semampu saya. Dengan semaksimal keadaan kandang. Karena harus menyelesaikan dengan lokasi kandang itu di mana. Karena lokasi kandang. Dan luasnya kandang setiap orang itu kan nggak sama. Kalau di tempat terbuka mungkin oke. Kalau di dalam rumah lain lagi. Kalau kandang saya kan termasuk di dalam rumah. Yang kandang yang kemarin. Asi mah di dalam rumah lagi. Asi di dalam rumah. Ini juga di dalam rumah. Ini ada kamar tidur sana. Kamar mandi itu tempat masak. Kita duduk bisa tidur di sini. Ini kan di kandang. Semua itu di kandang. Bukan kandang terpisah kita rumahnya di sini nggak. Nah gimana. Supaya tetap nyaman. Ada tamu tetap nyaman. Kita main nyaman. Nah kalau kita nyaman. Domba insya Allah nyaman. Kalau di kandang aja kita udah nggak nyaman. Domba saya yakin nggak nyaman. Gitu lah saran saya. Yang pasti banyak-banyaknya lah untuk selaturahmi. Dan tukar pengalaman dari pengalaman kandang lain. Untuk ternak itu pasti banyak tantangan. Seperti yang saya ceritakan tadi. Tantangannya itu termasuk ada penyakit. Pasti ada. Penyakit yang paling riskan. Sepertinya seperti sederhana. Tapi riskan. Itu ada dua. Yang pertama itu maincret. Maincret itu kalau nggak ketulungan pasti mati. Saya yakin. Itu yang kedua nih. Itu biasanya kembung. Kembung itu kelihatannya sepele. Tapi fatal juga. Makanya tadi harus banyak berkunjung. Berselaturahmi. Bertukar pengalaman ke kandang lain. Karena banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi sebagai petenang. Kalau mau maju atau gimana itu sebenarnya tergantung. Makanya juga sangat pengaruh. Kalau saya sendiri, saya itu breeding. Pemain-pemain breeding. Tapi harapan saya breeding dari hasil ternak saya. Itu lebih dari yang breeding konvensional. Jadi kalau misalnya orang tanya di tempat saya. Mas kalau domba lepas sampai harga berapa. Itu saya nggak bisa jawab. Lihat aja barangnya dulu. Baru ngasih harga. Kalau belum tahu barangnya kok. Udah tanya harga. Itu kuncinya. Bisa saja yang di lain tempat. Untuk konvensional mungkin 15 kilo. Punya saya udah 17 kilo, 20 kilo. Bisa kan? Nah itu masalahnya. Kalau pakan yang bagus lagi. Pakan kering. Tapi pakai pakan penggembangan. Meskipun itu tinggi. Tapi sebenarnya hasilnya bagus. Cuman orang mampu nggak stabil ngasih pakan seperti itu. Karena kita ngasih pakan. Itu tidak bisa. Sekarang ngasih makan konsentrat. Besok ngasih makan rumput. Besok konsentrat rumput nggak bisa. Meskipun cuman porsinya berapa persen. Sedikit. Tetapi harus stabil. Itu kuncinnya. Jadi nggak bisa. Saya pakai konsentrat. Wah aku lagi resok hari deh. Besok. Terus kasih lagi polar. Besok lagi. Wah aku ganti waktu. Wah saya kasih rumput. Tau nggak bisa. Intinya itu stabil. Itu gimana supaya hasilnya lebih bagus. Kalau cuman untuk hitung-hitungan yang lain. Masih saya ceritakan satu hari itu nggak akan habis. Karena ternak itu banyak sekali. Yang pertama breeding. Breeding bisa breeding konvensional. Breeding semi pengemuan. Bisa pengemuan. Pengemuan itu bisa pengemuan betina. Bisa pengemuan jantan. Sudah ada lain cerita lagi. Maka saya bilang. Kalau saya cerita satu hari nggak akan habis ini. Yang saya ceritakan di sini. Intinya seperti apa. Kita mau bertanya seperti apa. Gimana supaya berhasil. Ya seperti. Saya ceritakan dari awal tadi. Kalau mau. Lebih jelas lagi. Silahkan datang ke tempat kami. Saya terima dengan senang hati. Bisa. Tukar pengalaman. Munggol. Kalau mau tahu. Seperti apa. Giatan saya. Termasuk seperti apa. Harian-harian lah. Itu bisa dibuka juga di map. Berkah Hityarfam tadi. Di situ. Di. Foto profil saya. Itu kan sepanduk saya. Di sepanduk itu. Sudah termasuk ada. Bener nggak kerjaannya. Sebagai ternak. Bener nggak sebagai tukang cukur. Bener nggak sebagai mekanik. Kebetulan pekerjaan saya kan berbagai macam. Itu pun sudah satu-satu yang saya tinggalkan. Sebagai petani. Dulu saya juga petani. Sekarang kegiatan kami. Yang pasti itu peternak. Mekanik bengkel. Juga tukang cukur domba. Kelaruh keliling di mana? Ya. Ini lo keliling di mana? Ini kelilingnya di mana Pak? Eh, Solo 3. Ini bisa serang. Paling tepi seperti Pak? Tangerang. Wah, di Tangerang. Oh, berarti bisa di ini ya Pak ya. Di kaleng-kaleng kalau nggak ada ya. Ini teman-teman nanti kalau mau minta dipotong, apa, domba-dombanya dipotong rambut sama kuku sama treatment lah ya kira-treatment-treatment domba bisa panggil. Pak Tamsirin, ini alamat di Magelang. Nanti bisa keluar Magelang, bisa di Tangerang pun bisa, Jakarta bisa, Tasik Malaya pun bisa. Sesuai dengan jumlah. Dombanya sama ini. Nanti bisa langsung koleng-koleng aja ada WA nanti. Nanti di deskripsi ada nomor WA-nya. Kebetulan kalau saya sendiri bisa dibilang multi-talent. Jadi orang, kadang-kadang orang ada pepatah, tangkosong berdini-nyaring. Daripada orang penasaran, silahkan kami bersilakan untuk main aja. Bener nggak apa yang jadi aktivitas saya? Dulu saya itu waktu STM ya sebagai peternak ayam. Perikanan juga pernah. Pernah saya perikanan itu. Semangat terbiasa di bidang usaha. Saya kayak petani juga pernah. Petani 22 tahun saya nyelani. Dan setiap saya jalani usaha itu nggak cuma satu. Saya sebagai petani, saya juga mekanik bengkel. Saya juga pekerja lain, termasuk lah ternak. Jadi pekerjaan itu ada semua. Bahkan 4 usaha itu saya perjalanan itu biasa. Kalau sekarang yang saya perjalanan itu 3 pekerjaan. Yaitu mekanik, peternak juga termasuk cukur tumba. Itu yang saya jalani sampai saat ini. Memang gimana ya? Orang kalau belum tahu sendiri mungkin dipirang terlalu sombong. Oh maaf, saya bukan sombong. Saya berusaha memanfaatkan kemampuan saya, semampu saya. Selama saya bisa menjalankan, kenapa saya nggak? Dan bisa dibuktikan juga. Mainlah tempat kamu. Mau servis chopper, mau nggak. Saya juga ngelas. Apa-apa bisa. Kebetulan menurun ke anak-anak kami, 3 orang anak kami. Itu juga seperti itu. Terba bisa. Dan kami tidak pernah merasa sungkan dengan pekerjaan apa, maupun bersih kandang. Ini kebetulan hari ini juga lagi bersih-bersih kandang. Mungkin nanti bisa dilihat di videonya itu ada. Dan kami nggak merasa jijik atau merasa gimana. Selama kami tidak mengganggu orang lain, tidak merepotkan orang lain, kami jalani dengan senang hati. Bahkan kami juga suka orang mau selaturahmi ke sini, mau sering untuk harpa pengalaman, kami terima dengan senang hati. Mau butuh domba, silahkan. Soalnya harga menyesuaikan dengan barangnya. Karena kita nggak mungkin harga itu sama, tergantung kualitasnya, tergantung kurangnya. Ukurannya sama, beda jenis sudah beda harga. Yang domba lokal sama domba dorper sudah lain lagi. Tak mungkin lah sama-sama 10 kilo dengan harga sama itu nggak mungkin. Kita bukan cuma maslah kiloannya aja, tapi kualitas barangnya. Meskipun dia jenisnya bagus, jenisnya, tetapi barangnya jelek. Ya kita harga cuma harga jelek. Kalau mau tahu ya, sebenarnya yang beredar di Indonesia, domba itu banyak sekali jenisnya. Istilahnya ada domba lokal atau domba impor. Cuma kalau yang meskipun itu sudah kelahiran di Indonesia, Kalau yang rasnya-rasnya luar, ya saya bilang rasnya ras impor. Ya domba itu kan ada domba ekor tipis, ekor gemuk, bisa dibilang gibas. Ada Morino, ada Texo, ada Priangan, ada Garut. Kadang orang Garut di sini orang pada bingung. Kadangnya orang cacat. Ya tak mungkin lah. Karena domba Garut itu memang jenisnya dia nggak punya telinga. Telinganya memang kecil. Sampai kapanpun yang namanya Garut ya telinganya seperti itu. Jadi sangat selah tombol lah kalau di orang-orang Jawa-nya. Dan masih ada dorper, awasi, dan yang lainnya. Saya nggak mungkin nyebutkan semua, tapi di antaranya kan seperti itu. Kenapa kalau saya sendiri ternaknya domba-domba lokal? Karena domba lokal itu kita hampir semua kalangan itu bisa beli. Dengan target mungkin 2 ribu, 3 ribu kan masih mampu. Tapi kalau dengan ras-ras tertentu, itu harganya udah sampai puluhan juta. Itu kenapa saya nggak ke situ. Dan saya juga bisa mauin ke situ. Tapi saya berharap justru karena kita itu orang Indonesia. Kenapa kita nggak mau lestarikan ras ternak kita sendiri, ras domba lokal kita. Kalau kita mau di-crossing, nggak masalah. Mungkin ekor tipis, mau kita kawinkan dengan domba Garut, domba Morino, itu nggak masalah. Tapi kalau itu rasnya udah lain. Anggeplah ras campuran atau mungkin bisa dibilang lokal, anggap lah cuma seperti itu. Tapi kalau kita masuk nanti ke Texel, Morino, itu kelasnya udah lain lagi. Harganya udah lain. Bahkan orang kadang bingung. Masuk domba segini, harganya segini. Lain nih. Untuk memberi pengertian seperti itu, susah. Makanya banyak-banyaknya jelaturahmi dan main ke tekanan. Ini agar tahu seperti apalah tembanya, bagaimana penyembuhannya, ada penyakitnya seperti apa, trik ternyak seperti apa. Masuk trik-trik pakan seperti kami. Tadi saya pakai serat, ketepon jagung. Tapi harus plus penguat. Penguatnya apa aja, kalau mau tahu silahkan datang. Karena untuk penguat itu setiap pandang nggak sama. Motivasi buat para peternak, untuk peternak-peternak pemula atau yang mau peternak. Kalau kita mau maju, ya harus banyak mempelajari kelemahan-kelemahan dari ternaknya. Nanti kita akan tahu. Nanti belajar itu nggak bisa instan. Kita harus berjalan, kita peternak, ada masalah kita atasi. Intinya gitu. Kalau mau tahu mana berapa kali atau gimana, bisa. Karena usia kebuntingan juga sudah ketahuan, triknya seperti apa, aku sudah ketahuan. Jadi kalau mau, untuk motivasi yang mau belajar atau belajar peternak, baru belajar. Ternyata baru mau pelihara. Itu tergantung kita maunya triknya apa, itu nanti kita tahu. Maksudnya gini, oh aku cuma mau panen setahun nggak? Oh berarti kita peliharnya jantan kecil, nanti besar dibongkar. Oh saya mau breeding lah. Kalau mau breeding, ada bisa kita beli buntingan bisa. Atau mau membuntingan sendiri bisa. Tapi kalau kita mau punya ras sendiri, silahkan beli kosongan. Kita mungkin pakai pejantan yang lain. Tapi kalau yang mau cepat berjalan, belilah buntingan. Karena kebuntingan itu 5 bulan, ngawinkan anggaplah 1 bulan. Mungkin kalau pas dia usia birahi, kawin, bunting langsung, itu alhamdulillah. Tapi kita akan nggak tahu masa birahnya kapan. Lebih aman kalau kita beli bunting, itu pasti. Usia kebuntingan 5 bulan. Kalau dia dapat udah bunting 3 bulan, tinggal minggu 2 bulan udah lahiran. Udah bunting lagi, itu seperti itu. Kalau soal makan, kita ikuti dari mana dia berasal. Itu pesan saya. Jadi misalnya dia pakai-pakai konsentrat. Jangan dikasih konvensional full. Tetap harus ada penguat. Mungkin bisa pakai polar. Mungkin bisa pakai kleksi. Mungkin bisa pakai konsentrat. Atau mungkin nampas tahu. Bisa. Istilahnya penguat seperti itu. Nggak bisa berdiri sendiri ke serat. Karena ancamannya rumput. Bagi saya tetap cuma serat. Begitu. Demikian dan terima kasih. Antas perhatiannya dari teman-teman semua. Peternak yang udah berjalan. Maupun yang baru mau melaksanakan peternak. Dan bila ada salah, saya ngomong. Saya mohon dimaafkan. Termasuk saya telah lancang kepada para senior semua. Yang telah lebih dulu dan lebih maju daripada saya. Saya masih merasa kurang. Meskipun saya udah 7 tahun banyak peternak. Saya masih belajar. Begitu. Salam peternak. Semoga sukses buat semua. Jangan lupa. Subcribe-nya. Dan terima kasih. Sub indo by broth3rmax